yuk mulai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mechin production yang udah lama banget kita gak update video ya cuman vlog vlog doang gitu jalan-jalan dan kali ini kita pengen cerita atau sharing pengalaman kita yaitu cerita nikah muda jadi di cerita nikah muda ini kita akan sharing ya saya sharing apa tuh kamu tuh jangan malu-malu emang nikah muda tuh apa di versi nikah muda nah iya jadi kita pengen ngebahas aja awal mula kita nikah muda tuh gimana gitu nah sharing lah sama temen-temen soalnya kan kalo kita nulis buku atau nulis sesuatu kan kadang temen-temen juga boring lah gitu jadi kita pengen cerita disini lewat ya video anak nangis aduh aduh yasmin lagi mau dimasukin yasmin kesini coba masukin lagi jadi guys itu ada suara hair dryer kan yasmin sih doang hair dryer suara itu suaranya doang nanti yasmin bentuknya kaya jeruk buru tuol Saya... Mbak 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 Fili Halo Melahnya Yasmin Oke kita lanjutin lagi Ya tadi karena emang Yasmin lagi...ini kan ya Udah lama banget tidurnya Jadi dia bangun ikut bikin video Oke kita cerita aja ya awal mula kita Pertama kali... apa ya saya PDKT atau apa ya Bukan PDKT sih sebenernya awal mula kita punya rencana untuk serius menikah jaraknya kalo gak salah berapa sih? satu minggu ya? kira-kira satu minggu dan itu pun ketidaksengajaan ya ketidak? ketidaksengajaan ketidaksengajaan, ketidaksengajaan ya ketemunya kan juga di bandara gitu gak sengaja ketemu di bandara akhirnya terkuak juga ya ketemu di bandara, habis itu langsung disana deket-deket seminggu aja maksudnya ya serius gitu maksudnya bercanda tapi serius ya? iya kan ya? bercanda tapi serius awalnya bercanda kemudian jadi serius gitu siapa dulu yang sama dia coba? kok gitu? yang ngejar-ngejar duluan siapa? gak ada yeswin, yeswin ngejar 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 ya ceritanya sih awalnya ya cuman kayak gitu ya nah yang jadi mungkin pertanyaan atau yang banyak kita pertanyakan gimana sih nikah muda gitu-gitu gimana sih perasaannya kenapa mau nikah muda gitu? apalagi kan kamu umurnya 18 tahun kok bisa mau umur 18 tahun? 18 tahun kenapa? aku karena disuruh ayah karena disuruh ayah? ya enggak kan ya diri sendiri gitu gimana gitu kan ya sebenernya sejujurnya awalnya abis itu gak mau nikah udah kayak udahlah gak mau mikirin yang kayak gitu-kaya gitu terus terus juga kan niatnya gak mau kuliah disini gak mau kuliah disini udah enak banget gitu sama di Mesir secara 5 tahun kan dari 2013 sampe 2018 waktu itu kan eh kita nikah 2017 ya 2017 oh berarti ya 4 tahun lah kan terus dipaksa tapi harus tetep kuliah disini yaudahlah bete banget kan kalo misalnya balik-balik kesini terus tapi kemana-mana masih sendiri gitu sebenernya ya tapi kan masih 18 tahun masih muda gitu jadi masih banyak temen-temen juga kenapa harus bete gitu padahal juga banyak temen-temen yang biasa aja gitu enggak soalnya aku gak punya temen deket kayak bestfriend gitu gak punya loh kan ada temen-temen kamu di asrama yaudah pokoknya intinya aku jendoh dengan kehidupan aku seperti biasa emang hidup aku tuh selama ini tuh selalu akselerasi apa ya akselerasi gitu dan mungkin pergaulan pergaulan juga sama orang-orang dewasa kan iya makanya sejak SMA disini kan temennya orang-orang kuliah orang-orang S2 gitu kan dari di keluarga dari di keluarga aku kan jaraknya jauh-jauh aku paling bungsu dulu selet sepaling bungsu terus kan udah pada besar gitu lah pokoknya yaudah terus ada dia yang minta serius awalnya ragu sebenernya ini orang dulu bercanda-bercanda pelontang-pelonteng mesir terbuak semuanya di mesir ngapain aja gitu kan gak jelas hidup ya enggak bukan gak jelas jelas gitu loh lihat aja vlog-vlognya hidupnya duniawi lah pokoknya enggak gak duniawi terus yaudah kita coba kan dia pengen minta serius yaudah nih dikasih charat charat yang udah sudah direwati udah di aset-se sama dia sendiri udah gitu dateng lah ke rumah sebenernya kalo misalnya waktu itu orang tua dan keluarga gak menyetujui aku juga gak bakal memaksakan oh betul tapi karena gak tau dia punya santet apa jadi karismatik gitu orang tua tuh sama keluarga sama kakak-kakak itu pada okece bagus mantap joss gitu ya wah luar biasa terus apa namanya apa lagi kok bisa gitu ya seorang hazmi sovian tuh meruluhkan keluarga aku yang bisa di bilang sangat keras gitu ya serem sangat keras juga gitu ya bukan keras apa ya punya disiplin prinsip hidup yang beda gitu kan sama kamu oh iya kalo abang kan serba santuy gitu yaudah gitu terus dari situ ya dari berangkat dari rido orang tua itu jadi yaudah nikah deh eh apa waduh terus pertimbangannya sebelum menikah apa kira-kira pertimbangan kamu kalo abang sih pertimbangannya ya kalo seandainya karena waktu itu abang juga pergolakan hati gitu kan antara di kuliah gak jelas gitu kan jadi waktu itu pas masih disini dan masih ya bermain-main kesana kemari gitu kan di Mesir kuliah gak fokus dan lain segala macam hanya bermain-main disini gitu kan jadi pertimbangannya harus komitmen dengan menikah serius kuliah dan serius belajar gitu loh jadi adalah yang memfilter kita disini jadi kita gak main-main disini bahwa kita punya tanggung jawab kalo kita punya keluarga kita punya istri kita punya tanggung jawab orang tua untuk segera lulus dan mengaktikan diri lagi di Indonesia jadi kan kita punya pertimbangan bahwasanya kita punya tanggung jawab yang besar gitu kalo kita kemaren kan khususnya ya abang kemaren gak ada gitu loh pertimbangan antara tanggung jawab orang tua gitu paling masuk sebelum nikah ya masuk sebelum nikah gitu ya biasa aja gitu paling ya ngundur-ngundur berapa tahun-berapa tahun ya gapapalah kayak orang-orang yang lain gitu tapi kan kita mikir juga bahwasanya ya udah gak ada udah gak apa-apa sih ini ya pertimbangan juga kalo orang tua udah semakin tua dan kita juga udah semakin tua masa kita harus terus bermain-main aja gitu disini kalo kamu pertimbangannya gimana tuh? aku gak ngerti maksudnya pertimbangan apa sih? pertimbangan mau menikah iya pertimbangan apa yang pertimbangan kamu mau menikah sama abang itu apa gitu? ya cewe emang realistis ya maksudnya ya liat juga dulu sempet mikir gimana ntar hidupnya terus tuh calon suami udah punya pekerjaan apa gitu-gitu lebih kesitu itu yang pertama terus juga mikirin ada tanggung jawab besar juga titipan dari orang tua dari nikah ini jangan dijadikan juga jadi lebih santai kuliahnya gitu kan jadi emang sikap keluarga juga ya dan alhamdulillah keluarga kita tuh cocok gitu sama yang penting nomor satu itu pendidikan jadi nanti ya udah gak apa-apa dinikahkan dulu aja karena sama-sama suka karena sama-sama udah setuju dan udah deket dan daripada terjadi apa-apa lebih baik dinikahkan gitu kan karena emang tujuannya sama-sama belajar gitu dan baik gitu ya sempet kan kita tuh mau planning hitbah aja dulu lah gitu kan ada juga planning hitbah dulu belum nanti nikah tapi mikir lah masa hitbah lama-lama udah mana tinggal samping orang asrama ya perbedaannya hitbah sama pacaran gitu kan jadi langsung lah sama-sama sih belum dicat MUI ya itu kesepakatannya kita menikah adalah kemarin bahwasanya kita harus komitmen dengan tujuan kita disini adalah belajar dan harus lulus tepat waktu jadi kalau kita gak lulus tepat waktu berarti kita gak komitmen dengan kesepakatan kita dengan keluarga masing-masing saya sendiri kesepakat dengan keluarga kalau saya menikah saya akan lulus saya akan lancar ya pulian amin ya Allah dan istri sendiri juga alhamdulillah udah lancar ya udah tahun ketiga kan ya dan saya udah tahun terakhir juga gitu kan alhamdulillah akhirnya lancar gitu sebelum-sebelumnya agak tersendat-sendat gitu ya saya mungkin yang bisa temen-temen ambil dari pelajaran kita memang semuanya gak ini ya saya gak harus semua orang nikah muda gitu kan setiap orang punya porsi masing-masing lah tau kadar diri masing-masing dan nikah muda tuh gak semata-mata cuma kayak yang penting halal gitu sih iya gak bisa juga nikah muda itu harus memiliki visi-misi yang sama betul jadi kalau misalnya visi-misinya beda apalagi gak punya visi-misi dalam berkeluarga kayak yang masih yang ya udahlah yang penting pacarannya halal kayak gitu-kaya gitu doang yang cuma untuk memuaskan doang gitu ya untuk memuaskan hawa nafsu sebelah kan ya sama aja sih gak ini juga gak apa ya gak bermakna gitu nikahnya tuh gak bermakna ya harus punya tujuan dan harus lebih baik dari sebelum menikah gitu kan jadi banyak-banyakan orang yang menikah biar gak terjadi perzinahan gitu kan memang bagus sih kayak gitu cuman ya dibalik semua itu seharusnya ada tujuan atau visi-misi dibalik kenapa sih harus nikah muda gitu jadi bukan cuma untuk memuas nafsu untuk menghindari zinah gitu 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 ya bagus tapi memang harus ada visi dan misi gitu iya tapi harus ada tingkatan-tingkatannya terus gitu terus meningkat-meningkat iya memang yang pertama mungkin ya hanya sekedar itu masih sampai-sampai lah tapi ya nanti harus di prospek kayak itu loh makin lebih maju lah nanti lama-lama juga tau sendiri loh nanti juga akan merasakan sendiri ya banyak lah ya yang akan kita bahas mungkin yang pertama untuk cerita awal nikah muda gitu sampai nanti kita punya Yasmin gitu oke teman-teman semuanya mungkin ini aja awal cerita kita dan ambil pelajaran yang baiknya semua orang punya pemikiran masing-masing tentang nikah muda ada yang mau nikah muda ada yang mau nikahnya nanti ada yang mau nikahnya nanti ketika udah kapan punya pekerjaan dan punya usaha yang bagus punya usaha yang besar gitu dan perempuan udah siap gitu kan semuanya punya kadar masing-masing dan semuanya berada di jalan yang dia tempuh dengan sendirinya jadi gak semuanya orang harus nikah muda dan gak semua orang harus nikah di waktu yang udah ngapang semua orang nikah di waktu yang tepat betul gak sayang? betul Bismillah udah gak sabar oke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati